Pemerintah kejar target realisasi investasi hingga akhir tahun sebesar 900 triliun rupiah. Ya, pemerintah mengakui investasi masih menjadi penyumbang terbesar bagi PDB Nasional. Kementerian Investasi Optimis mampu mencapai target realisasi investasi sebesar 900 triliun rupiah hingga akhir tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Investasi Bahlila Hadalia mengaku investasi menjadi salah satu pendorong terbesar PDB Indonesia. Komponen investasi dalam PDB Nasional tumbuh 7,54% secara year-on-year pada kuartal 2 saat realisasi pertumbuhan ekonomi mencapai 7,54%. Sementara di kuartal 3 saat ekonomi tumbuh 3,51%, komponen investasi melambat menjadi 3,74%. Kendati demikian investasi menjadi salah satu penyumbang terbesar PDB Nasional di sisi pengeluaran bersama konsumsi rumah tangga. Keduanya berkontribusi 83,54%. Keyakinan saya bahwa pertumbuhan ekonomi kita, kalau kondisinya stabil seperti ini, ini bisa sampai dengan 5%. Dengan catatan, realisasi investasi kita tahun ini harus mencapai 900 triliun. Kementerian Investasi mencatat sepanjang Januari hingga September, realisasi investasi telah mencapai Rp659,4 triliun atau 73,3% dari target. Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe, share dan subscribe. Terima kasih.